Teng yang dipensiunkan setelah pertempuran Vyborg adalah Teng BT-42 Merupakan senapan serbu Finlandia selama perang lanjutan Dibangun dari tank ringan BT-7 Soviet yang dipinjam tapi maksa maok dong Dan dipersenjatai dengan Howitzer Inggris 4,5 inci BT-42 digunakan pertama kali pada tahun 1943 di Sungai Svir Desainnya bekerja cukup baik terhadap target lunak Tapi tidak cocok untuk perang anti-tank Teng ini diperkirakan mampu membobrokkan lapis baja miring Teng-teng si bungsu T-34 Tapi ternyata tidak Selama serangan besar Soviet tahun 1944 BT-42 menabrak T-34 Soviet 18 kali Namun kagak ada yang masuk bengkel satu tank pun BT-42 ternyata cuma tank kepala besar Kontribusi juga besar, besar ruginya Tapi di Grill on Panzer Der Film Teng ini berjaya dan sangat unik dari tank-teng yang ada di gu BT-42 dimiliki oleh sekolah, anak-anak indie, Jatko Sota atau Continuan School BT-42 memiliki kru tersendiri dari tiga orang antara lain Supir Ajaib Neng Miko Waipu Bapak-Bapak sekalian Si Paling Unyu Aki Dan yang membawakan tele Neneng Doteng Neng Mika BT-42 pertama kali berpartisipasi dalam anime saat Oarai terpojok harus melawan Universitas Adekalian All Star University BT-42 berjaya ketika Oarai dibombardir serangan udara Terdapat Platon Ancopi Nesan yang anggotanya ada si BT-42 Mencari Kang ngebom ke seluk beluk hutan dan berhasil menemukan mortar berat Kargerat Antumnya sarkah, gara-gara antum tank-tank kelas panter jadi EE Platon Ancopi kegagoya sekalipun melihat mortar dajal ini Sekalipun dikelilingi M26 Persi Kaicho mendorong untuk menumbangkan Kargerat Dan tim Volley mendonasikan idenya operasi bunuh diri yang melayani Neng Doteng mereaksi rencana ini dengan kata sia-sia Tetapi dia percaya dengan keputusan mereka Maka BT-42 langsung dalam mode tempur Dengan opening alat musik kantele yang sekali bunyi Tank lawan merinding dan akan dibuat pulang-pulang Supir ajaib kita membuka jendela tank Senyum kematian Menggoyangkan kaki Mengoperasikan BT-42 Menunggu arahan Mika Dan Ikuzo Zawarudo Ngapung menghampiri bodyguard Kargerat Si trio Persing Trio Persing disagi carpen Volca oleh BT-42 BT-42 muter ke gangsing Satu Persing ha-he-ho masuk bengkel BT-42 Ninger Undayo Dan dikejar dua Persing yang tersisa Dengan Persing yang sibuk ngejar Sudah pasti Ancopinesan dan kawan-kawan Dengan cepat menggerebek Kargerat Tapi Kargerat menyadarinya Dan nyaris membuat Platon Ancopinesan pindah dimensi Akibat gelombang kejut Kargerat Membuat jembatan runtuh secara pasif Supir ajaib kita menjulurkan lidah Memanfaatkan reruntuhan jembatan Menjebak Persing Entah mimpi apa semalam si Persing ini Suwe sekali Tinggal satu Persing lagi akan tetapi Kali ini Supir ajaib Blunder Dan BT-42 di Dupak Ngajengkang bolak-balik Tapi disinilah awal dari kejayaan BT-42 Yang sesungguhnya Sekalipun rantai coplok BT-42 dengan modifikasi Mampu tetap melaju Dan malah speednya itu sangat meningkat Bukan main Emang BT-42 dengan suspensi Eh Pak Supir Apa suspensinya Asyap Satu Persing lagi tumbang Di Tulta Dengan BT-42 yang akrobat Disambil melaju ke arah Depan Persing Dengan satu sisi Dan BT-42 menang banyak Apa kata Neng Mika Oke Terima kasih telah menonton